Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi penumpang imbas gelaran MotoGP Mandalika 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18-20 Maret 2022. Dari data yang didapatkan, jumlah penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta di kota Tanggerang menuju Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB dan sebaliknya meningkat tajam pada periode 17-20 Maret 2022. Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan, dalam periode itu, ruta Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Lombok dan sebaliknya meningkat hingga 115 persen. Jumlah pergerakan penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Lombok dan sebaliknya mencapai 25.017 orang atau setara dengan kenaikan 115 persen pada periode 17-20 Maret 2022. Peningkatan hingga 115 persen itu jika dibandingkan dengan pergerakan penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Lombok dan sebaliknya yang hanya mencapai 9.790 orang pada periode 10-13 Maret 2022. Menurut Awaludin, pada periode 17-20 Maret 2022, terdapat 215 pergerakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Lombok dan sebaliknya. Lalu pada periode 10-13 Maret 2022, hanya ada 68 pergerakan pesawat untuk rute yang sama. Awaludin mengklaim, meski terdapat lonjakan pergerakan penumpang pesawat dari dan ke Bandara Lombok, pihaknya tetap menetapkan protokol kesehatan dengan ketak. Sebagai mana diketahui, Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan seri kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022 yang dihelat di sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 siang. Pemenang MotoGP Indonesia itu adalah pembalap Red Bull KTM Miguel Oliveira. Sementara itu, juara kedua dalam seri yang sama adalah Fabio Quartarto. Sementara itu, juara kedua dalam seri yang sama adalah Fabio Quartarto dari Monster Energy Yamaha. Dan juara tiga adalah John Han Zarko dari Pramak Racing Ducati. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpos.